Aksesmen akhir semuanya Ini Bapak Ibu yang menarik sekali Nah ini Saya berharap Bapak Ibu dalam Memikuti webinar Silahkan cukupi dengan Ini ya, mengperhatikan Ini ada sesuatu Ini ada sesuatu yang beda Dengan yang Yang sudah-sudah mungkin tema-tema yang lain Bapak Ibu ya, ini luar biasa Ini saya juga Saya juga penasaran Bapak Ibu Mudah-mudahan saya juga bisa hadir sampai akhir Nanti Bapak Ibu, mungkin Kita bisa Ini ya Sedikit saja tentang disiplin positif Bahwa disiplin positif Itu beda dengan Hukumannya Kalau disiplin positif Itu sebuah cara Program yang dirancang untuk mengajarkan Pestrategi, agar bertanggung jawab Atas apa yang dilakukan dan menghargai Anggota komunitas tersebut Atau mungkin di sekolah Jadi beda sekali Bapak Ibu Kalau mendisiplinkan Dengan hukuman Jauh Jauh beda ya Bapak Ibu ya Ini Mungkin tidak sedikit saya ketahui Tentang Apa Hukuman Kalau hukuman itu justru Lebih tindakan Atau perlu Dilampan seorang Ya Tujuannya agar Efek cerah Tapi mungkin efeknya Ya efek cerah itu Mungkin menimbulkan sesuatu Yang mungkin lebih ke Lebih ke Cuman ya Walaupun disitu agar ada efek cerah Itu ya Namun Nah ini kenapa kita kalau di sekolah Lebih ke Bapak Ibu sendiri saja Saya Dibu dulu Nanti Tara sumber Yang Menguasai Alimesis Semen Formatif Di Sematif Bapak Ibu Kita Sudah kita rasakan Transformasi Belajar Merdeka Mengajar ini ya Bapak Ibu ya Jadi Transformasi Ini ada Diversiasi Pembelajaran Kemudian ada Asesmen formatif Sematif Dan Terusnya Patif yang pada Tujuannya adalah Sebagai Sarat ya Bapak Ibu ya Sebagai Apa Dasar penentuan Kenaikan kelas Sebagai Pelulusan Disatuan Pendidikan Nah ini Bapak Ibu Saya akan Dibu lagi Ini adalah hal yang menarik Nanti ini ya Bapak Ibu Nanti akan disampaikan Arana sumber berdua Antara Bu Nia Atau dengan Pak Almus ya Pak Almus ya Nanti Bapak Ibu Saya lagi Sesuai dengan Regulasi ya Transformasi Pembelajaran Di Standar Penilaian Nomor 21 Tahun 2022 Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu Dalam Merdeka Mengajar itu Sebagai guru Diberi 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 Kemerdekaan Untuk mengadakan Assessment Sumatif Dengan Apa ya Si Kemudian Apa Inovasi juga Kemudian Kreativitas Bapak Ibu Sehingga Assessment Bukan Seberupa Angka Nampung Hasil Kreativitas Inovasi Ya Dengan Pada Akhirnya Ada Bukan Angka Tapi Pemajuan Pembelajaran Itu sendiri Bapak Ibu Jadi Nanti kita Bapak Ibu Di webinar ini Jadi Mereka Momentum ini Juga Sebagai Apa ya Untuk Penambah Wawasan Kita Bapak Ibu Wawasan Juga Insya Allah Menjadi khas Anak Ilmu Yang Bermanfaat Bapak Ibu Yang Berbahaya Monijen Saya Tidak Panjang Lebar Karena Mungkin Keterbatasan Wawasan